Salah satu cara untuk mempelajari alam semesta bisa kita lakukan lewat ilmu astronomi. Tak cuma mati bintang dan benda ruang angkasa, ilmu ini juga bisa diaplikasikan dalam ilmu agama melalui pantauan hilal beberapa waktu lalu. Pelajari ilmu astronomi guna belajar tentang fenomena alam semesta. Tak cuma itu, astronomi juga bisa diaplikasikan dalam ilmu agama islam. Astronomi islam atau ilmu falak dibutuhkan untuk menentukan arah Qiblat, penanggalan hijriah, dan beragam persoalan lainnya. Salah satunya adalah Surabaya Astronomi Club Universitas Muhammadiyah Surabaya. Secara rutin, mereka menggelar pelatihan dan pameran kreasi astronomi islam. Kegiatan yang dilakukan antara lain simulasi gerhana, miniatur tata surya, simulasi perputaran bulan, serta membuat miniatur teleskop. Untuk teleskop ini, yang pertama memang melihat benda-benda langit. Contohnya yang baru saja kemarin kita melihat hilal, salah satunya dengan bantuan teleskop. Karena keterbatas mungkin kelihatan dari manusia seperti itu. Juga bisa dibuat eksplorasi luar angkasa. Nah, kalau sekarang kan biasanya lagi ngehits mencari bumi baru atau apa. Untuk tingkat kaporata mungkin bisa dibilang tergantung pengoperasian operator. Kalau operatornya mampu buat membidik secara tepat, ya bisa langsung ketangkap kalau misalnya. Karena ini manual, kalau misalnya yang motor kita tinggal memasukkan koordinat, kemudian sensor secara komputer. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharap paham bagaimana proses terpenuhi setiap bulan baru. Selain itu, melalui astronomi, mahasiswa juga mengetahui kebesaran dan keaguan Tuhan. Melalui ayat-ayat seputar bagaimana penciptaan bumi dan alam semestan. Sonimis dan Nanto, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!